Senin 29 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi berulang tahun yang ke-11. Lembaga anti-korupsi ini mengklaim telah menyelamatkan uang negara hingga Rp249 triliun. Namun Indonesia, Corruption Watch menilai upaya KPK selama 5 tahun terakhir justru belunak. Komisi Pemberantasan Korupsi genap berusia 11 tahun. Hasil upayanya memburu para koruptor selalu dinanti publik. Sejauh ini belum satu pun perkara korupsi yang dituntut KPK berakhir dengan vonis bebas oleh pengadilan. Sejak beroperasi tahun 2003, KPK mengklaim telah menyelamatkan uang negara hingga Rp249 triliun. Meski demikian, kinerja badan anti-rasuah ini bukannya bebas kritik. Indonesia Corruption Watch menilai 5 tahun terakhir tarik KPK tak lagi tajam. Hingga akhir tahun 2014, sedikitnya 11 tersangka belum juga ditahan, padahal status tersangkanya sudah lebih dari 3 bulan. Sejauh ini kita lihat, nampaknya mulai ada pelunakan-pelunakan yang diperlakukan oleh KPK kepada para tersangka kasus korupsi. Kalau kita lihat di jilid yang pertama, ketika menetapkan sebagai tersangka, begitu juga langsung dilakukan proses penahanan. Tanggapi hal tersebut, pucuk pimpinan KPK Abraham Samad tegaskan, proses pemberkasan yang tak kunjung rampung menghambat tindak penahanan. Kalau misalnya pemberkasannya masih 25 persen, 30 persen, 40 persen, lantas kita melakukan penahanan, maka bisa saja kasus itu tidak selesai dalam tempo 120 hari. Dan kalau itu terjadi, orang ini bisa lepas demi hukum. Itu merusak sistem kerja yang ada di KPK. Abraham mengakui pekerjaan rumah KPK masih menumpuk. Sejumlah target sudah dipasang, diantaranya menuntaskan kasus BLBI dan menambah lebih banyak jumlah penyidik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.